Surat yang Anda kirim, saya sudah mempelajarinya, itu diterjemahkan oleh banyak pihak seakan-akan Anda sudah memberikan izin. Saya sudah baca dengan staff saya, yang saya temukan tidak. Saya dapatkan itu. Karena yang Anda maksud itu adalah, Freeport Indonesia segera dapat mengajukan permohonan perpanjangan operasi pertambangan. Sementara Freeport mengirim surat kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada Anda itu bunyinya adalah perpanjangan kontrak karya, yang tentu saja berhadapan atau bertentangan dengan Undang-Undang Minerva kita. Saya setuju itu. Tetapi kemudian yang kita tangkap di sini adalah, komunikasi Anda, koordinasi Anda, hubungan Anda, tentu saja sebagai pemerintah ya, sebagai menteri, demikian dekat, demikian mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan Freeport. Apalagi kemudian ternyata benar barang bukti Anda diberikan kepada Anda. Apa yang ingin Anda jelaskan dengan hubungan yang istimewa ini? Terima kasih, Yang Mulia. Saya kira tidak ada yang istimewa. Saya berusaha melayani stakeholders sebaik-baiknya. Saya dekat dengan Freeport, dekat dengan Pertamina, dekat dengan Medco, dekat dengan seluruh perusahaan tambang yang memang saya punya kewajiban melayani mereka. Kebetulan saja banyak masalah-masalah yang menjadi public issue, yang berkaitan dengan Freeport, Newmont, dan sebagainya. Tentu saja terhadap masalah yang public issue-nya besar, perhatiannya lebih besar. Tetapi tidak ada hubungan istimewa apapun yang berbeda dengan cara saya melayani stakeholders yang lain. Saudara saksi Pak Maruf Samsudin, sedikit juga menjadi ganjalan, saya pikir sama dengan teman-teman majelis yang lain. Ada tadi sedikit, yaitu masalah transkip dan adanya blestis ya. Blestis yang ada dua macam. Nah, ada pertanyaan saya di sini, bahwa saudara menyerahkan atau diminta oleh Sudirma Said rekaman itu. Nah, sekalian lagi saya menyatakan di sini bahwa saudara itu kental dengan darah milik tersaudara. Sudah jelas barang itu salah, kenapa presidis ini ataupun ini tidak dilaporkan kepada penegah hukum. Kenapa larinya ke Sudirma Said dan Sudirma Said sendiri menyampaikan ke MKD. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada maksud-maksud lain atau bagaimana kira-kira Pak Maruf Samsudin? Tidak ada maksud lain, Yang Mulia. Saya melaporkan kepada penanggung jawab sektor. Karena masalah ini dari isi pembicaraan ini terkait dengan penanggung jawab sektor yang berkompeten untuk menyelesaikan permasalah ini. Ya, sekalian lagi saya tanyakan, ini kan sudah jelas salah, Pak. Sudah jelas salah barang ini. Saudara beberapa kali menyatakan mau stop berbicara dengan mereka tapi tetap dilayani terus. Nah, yang menjadi pemikiran saya, kenapa ini, masalah ini, kasus ini tidak diserahkan kepada penegah hukum. Kalau kita dengar beberapa hari ini, bahwa kejaksaan agung sudah ikut dan tahu permasalahan ini. Sehingga rekaman dari handphone yang asli saudara punya itu sudah disita, diambil, diambil oleh kejaksaan. Nah, ini dipinjam ya, dipinjam. Jadi, saya merasa ragu sebenarnya, terus saja ini Pak Maruf San Sujin, penyataan saudara yang bertubi-tubi tadi menyatakan bahwa saya masih kental dengan darah militer saya. Tapi, ada hal-hal yang seharusnya saudara sampaikan kepada penegah hukum, saudara tidak sampaikan. Nah, saya pikir itu mungkin hasil untuk berpikir positif atau negatif. Baik. Maruf San Sujin, yang hari ini sebagai saksi dalam persidangan Mahkamah Matandewan, kami kembali ingatkan bahwa saudara sudah disumpah tadi. Tentu sumpah mempunyai kekuatan, mempunyai konsekuensi yang harus Bapak pengenjawabkan dunia akhirat. Sesuai dengan Raturan DPRD No. 2 Tahun 2015, Pasal 26 N. 1, Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengumpulkan alu bukti, baik sebelum maupun pada saat sidang Mahkamah Kehormatan Dewan ini. Untuk itu, kami menanyakan kepada saudara, apakah ada bukti yang akan disampaikan dalam persidangan ini sebelum nanti kami melanjutkan pendalaman kepada Mahkamah ini. Yang mulia pimpinan dan yang mulia para anggota, saya kesempatan ini juga izin untuk melaporkan dan menyampaikan. Saya sejak semalam sudah dimintai keterangan oleh pihak Kedaksan Agung dalam hari ini dari Jampitsus, sampai dengan dilanjutkan tadi, Pak. HP yang saya pakai pada saat merekam, pada saat itu sudah diminta oleh tim penyelidik Kedaksan Agung untuk digunakan sebagai bahan pendalaman teknis. Disitulah pembicaraan-pembicaraan bagaimana saya merekam-rekam HP itu. HP itu sangat mudah dipakai dan gampang untuk dipakai untuk merekam. dan saat ini sudah diambil. Tetapi saya melakukan copy isi rekaman lengkap itu sebagaimana yang didengarkan tadi malam. Tapi kalau masternya, bak HP saya sudah di, istilahnya dipinjem untuk penyelidikan pendalaman lebih lanjut. dan surat undangan kepada saya untuk lanjut lagi membuat berita acara sudah saya terima dan direncanakan setelah pelaksanaan MKB ini. Malam ini saya akan lanjut lagi memberikan penjelasan dalam rangka membuat berita acara. Baik. Sudara saksi ada nggak bukti tanpa terima dari kisah San Agung bahwa sudah sudah menyampaikan ya alat bukti original dalam bentuk handphone tersebut ya. Dalam handphone ya. Kepada kisah San Agung. Kalau ada, tolong diserahkan kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kemarin kami sudah meminta kemarangan. Saudara pengadu Syedman Syed dan sudah menerima juga bukti rekaman duktika yang dari saudara saksi sudah kami putarkan juga. Nah, untuk hari ini tentu kami memerlukan ya hasil rekaman yang langsung kami terima dari saksi sebagai yang merekam pada tanggal 8 Juni tahun 2015 di Latte 21 ya. Ada? Pada saat diambil HP-nya Pak, kami ada tanda tangan tapi saya minta tanda tangan dan itu dijawab oleh tim Intel dari Jampinsus. Mata-kata ini tidak bisa kami ini kami bawa dan nanti malam pada saat membuat di HP Bapak pada PR berdua saya berpikir saya perlu ini bagian dari milih-milih akuntabilitas saya untuk menjaga bahwa saya yang mendapatkan mandat dari perusahaan ini apabila diperlukan saya memberikan karena kecurigaan saya dari kekhawatiran saya dari pertemuan yang kedua itu. Saya sama sekali tidak mengetahui apa yang nantinya akan berkembang pembicaraan, berapa lama pembicaraan saya sama sekali tidak tahu. Pada saat pembicaraan ya pembicaraan ringan kemudian terjadilah pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut yang seperti Bapak dengar rekaman itu seperti apa yang dilakukan jadi rekaman itu seperti apa yang direkam dan saya berikan dalam pembicaraan itu seperti juga tidak ada yang saya rasa bisa dikurangi misalkan yang diputar kemarin malam. Saya izinkan sedikit meragakan Pak waktu saya masuk HP saya saya taruh di atas meja dan sudah dalam posisi teratang. Posisi duduk kalau saya boleh gambarkan maaf di meja yang mulia ketua itu adalah kepala meja di mana duduk ketua DPR mejanya di lantai 21 itu memang bisa untuk 12 orang jadi cukup besar kemudian saya duduk di sebelah kirinya ketua DPR dan sebelah kanannya adalah saudara tapi saya taruh di atas meja dan dalam posisi pan tidak ada berhenti sedikit pun sampai dengan selesai pembicaraan substansinya persis seperti apa yang didengarkan tadi malam tadi malam tidak ada yang kurang tadi DPR saya melakukan pertemuan dengan DPR saudara menyatakan bahwa hanya ditemui seorang diri oleh ketua DPR betul yang mulia benar itu atas permintaan siapa hanya terjadi pertemuan berdua sebelum saya masuk yang mulia ke dalam ruangan kerja ketua DPR ya staff saya sudah memberitahu kebanggaan atas permintaan dari ketua melalui staffnya saudara Wike itu menyampaikan maaf sudah dina tenagaling bahwa nantinya yang masuk hanya saya sendiri permintaan dari itu atas permintaan ketua ketua DPR dalam hal ini Pak Setia kepantau betul yang mulia benar betul dimana pada saat itu saudara membawa betul menunggu di luar menunggu di luar menunggu di luar karena tidak diizinkan hanya pertemuan berdua betul baik dalam pertemuan itu apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu yang mulia saya menjelaskan terima kasih baik terus ada ansel lain menjelaskan tentang propo company ada lain yang disampaikan pada saat itu belum keluar tetapi pada saat menjelang saya pamit Bapak ketua DPR RI menyampaikan nanti kita ketemu lagi untuk ngopi-ngopi dan akan saya kenalkan dengan kawan saya dan saya jawab berarti ada kelanjutan daripada pertemuan pertama kali yang meminta untuk atau mengkatakan ada niat untuk melakukan pertemuan untuk kedua kalinya itu datangnya dari Pak Sitiano Panto atau datangnya dari saudara dari ketua DPR RI ketua DPR RI betul untuk melakukan pertemuan kedua kalinya sambil ngopi-ngopi betul dan memperkenalkan dengan salah seorang sahabatnya pengusaha betul baik kita lanjut ke pertemuan kedua pertemuan kedua itu dilakukan 13 Mei betul gak 13 Mei 2015 yang menginisiasi pertama adanya pertemuan pertemuan tanggal 13 itu tanggal itu dan tempatnya di Hotel Rizka Hotel itu dapatnya dari mana sebagaimana yang mulia penjelasan saya tadi pada saat kronologi saya di SMS oleh Bapak Sitiano Panto dan saya menelpon kembali dan merencana minta untuk bisa dilakukan pertemuan pada saat itu kemudian diatur diatur oleh stafnya ketua DPR RI berhubungan dengan staf saya untuk melatur itu yang menginisiasi Pak Sitiano Panto betul yang menyiapkan tempat juga Pak Sitiano Panto betul itu di Hotel Rizka Hotel lantai 21 di dalam pertemuan itu tanggal 13 Mei 2015 apakah Saudara Setiano Panto sudah membawa temannya yang pada pertemuan pertama dikatakan bahwa akan memperkenalkan seorang pengusaha pertemuan kedua itu sudah pada saat pertemuan yang kedua saya sampai di sana sudah ada rekannya yang dia maksud jadi pengusahanya sudah ada di dalam pertemuan apa di ruang pertemuan itu betul bersama-sama dengan Pak Sitiano Panto betul lalu kemudian Saudara datang betul baik Sampai jumpa